Assalamualaikum, hai teman-teman kembali lagi ke channelku Ika Meratilah Di video kali ini aku akan berbagi resep Dadar gulung jajanan tradisional yang super enak banget Dadar gulung yang aku bikin kali ini bisa dilihat Ini kulitnya bener-bener berpori banget Cantik, cocok untuk dijual Buat yang penasaran gimana aku bikinnya Langsung aja ikutin videonya sampai selesai Pertama-tama untuk membuat bahan unti kelapanya Atau isian kelapanya disini ada satu buah Kelapa setengah tua yang sudah aku parut Nah ini kurang lebih sebanyak 350 gram Lalu ada 150 gram gula merah yang sudah aku sisir 3 senok makan gula pasir 2 lembar daun pandan 100 ml air Lalu ada garam, ini kurang lebih setengah sendok teh Pertama-tama kita akan siapin pen Aku pakai dari merek Maiba Kita masukin 150 gram gula merah yang sudah disisir 3 sendok makan gula pasir Daun pandan yang sudah diikat Kemudian masukin garam Juga air sebanyak 100 ml Lalu kita larutkan Sampai gulanya larut Dan juga nanti air gulanya ini mendidih ya teman-teman Nah oke sambil ditikantangkan ya agar gulanya benar-benar larut Kalau sudah mendidih kayak gini matikan api kompor Selanjutnya kita siapin pen lain Masih pakai dari merek Maiba Kelapa tadinya sudah diparut Kita sangrai terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit Nah ini resep jadul itu aku tanya dari orang-orang Katanya kelapanya lebih enak disangrai terlebih dahulu Selama kurang lebih 5 menit saja Nah kalau sudah disangrai selama kurang lebih 5 menit Sekarang saatnya kita masukin Larutan air gula tadi Yang tadi sudah kita bikin Sebelumnya jangan lupa disaring Biar nggak ada kotoran-kotoran ya Daun pandannya aku masukin juga Biar unti kelapanya itu rasanya lebih wangi Kemudian kita aduk rata Masak sampai semua tercampur rata Dan sedikit mengering ya teman-teman Nah ini sudah mulai tercampur rata Unti kelapanya juga sudah mulai kering Rasanya juga udah enak Bisa kita matikan api kompornya Lalu kemudian bisa kita sisihkan ya Tuh ini benar-benar enak banget Dari gelungnya beda dari yang lain Oke setelah kita bikin unti kelapanya Selanjutnya kita akan bikin untuk bahan kulit Dari gelungnya Disini bahan-bahan untuk membuat kulitnya Ada 250 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok makan tepung kanji 1 saset santan instan ukuran 65 ml Kemudian ada 1 butir telur ayam 2 sendok makan minyak 600 ml air Pasta pandan secukupnya Dan garam secukupnya Resep lengkap silahkan cek di deskripsi Nah pertama-tama kita akan pecahkan dulu telurnya Lalu kita kocok lepas Kayak gini Kocok sampai semuanya tercampur Kalau sudah sisihkan Lanjut siapin wadah Kita masukin 250 gram tepung tadi yang sudah kita siapkan Campur dengan 2 sendok makan tepung kanji Lalu masukin garam Diaduk dulu bahan keringnya Setelah bahan keringnya selesai diaduk Sekarang kita tambahkan 600 ml air Masukin juga 1 saset santan instan Kemudian kita masukin juga dengan bahan lain Yaitu minyak goreng 2 sendok makan Dan masukin 1 butir telur tadi sudah kita kocok Lalu kita aduk semuanya dengan whisker Sampai tercampur rata ya teman-teman Kita aduk terus sampai tercampur Dan pastikan tidak ada yang bergerindil Kalau sudah tercampur rata semua Sekarang kita bisa masukin pasta pandannya Kayak gini Diaduk rata Biar warnanya makin cantik Disini aku mau tambahkan pewarna pandan Jadi warnanya nanti akan lebih menyala Oke lalu kita aduk kembali Sampai semua tercampur Nah untuk konsistensinya itu Kurang lebih nanti kayak gini ya teman-teman Ini sudah bisa siap dicetak ya Untuk membuat kulit dadar gulung yang berpori Pastikan teflonnya itu benar-benar panas Pakai api sedang saja Kalau teflonnya panas bisa langsung kalian cetak Dadar gulungnya ya Dijamin nanti hasilnya bakal berpori kayak gini Pokoknya pas dituang akan berbunyi seperti ini Nah disini aku itu membuat kulit dadar gulungnya Dengan api sedang saja teman-teman Jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar Nanti dijamin hasilnya bakal bopeng-bopeng berpori kayak gini Dijamin cantik banget untuk kulit dadar gulungnya Lakukan semuanya hingga selesai ya Nah ini dia kulit dadar gulung tadi yang sudah selesai kita bikin Tuh hasilnya benar-benar cantik banget ya berpori Lanjut kita akan cetak dan bikin dadar gulungnya Siapin tempat kayak gini Lalu kita letakkan satu lembar kulit dadar gulung Kemudian kita isi pakai satu sendok makan unti kelapa Lalu kita lipat dua sisinya kayak gini Kemudian lanjut kita gulung Nah cara menggulungnya seperti ini ya Agar hasilnya itu cantik Tuh bisa dilihat Udah deh jadi hasilnya kayak gini Cakep banget kan teman-teman Ini cocok dan pas banget kalau dijual lagi Oke kita gulung semua dadarnya sampai selesai Untuk melipatnya kalian perhatikan ya Seperti ini Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Dadar gulung Kue tradisional jadul Alah aku udah selesai aku bikin Ini rasanya benar-benar enak banget Mirip yang ada di pasar-pasar itu Gak kalah enak pokoknya Apalagi kulitnya benar-benar bopeng Berpori cantik banget Jadi teman-teman silahkan coba resep aku ini di rumah ya Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Keseluruh media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!